selamat menikmati backdrop dan sepanduk maulid nabi 1445 hijriah format koreal dan photoshop siap cetak seperti yang tampak pada monitor anda saat ini saya bagikan desain siap cetak yang ini desain sepanduk 1x3 meter dan akan saya bagikan juga desain sepanduk 1x4 meter yang ini desain baleho ukuran 2x3 meter dan ini desain backdrop ukuran besar 2x4 meter dan dapat dibesarkan ukurannya sesuai dengan keinginan bagaimana cara mendapatkan desain ini silahkan teman-teman kunjungi tutorialduan.com nah disini saya bagikan link-link downloadnya format koreal dan photoshop yang ini ini adalah desain sepanduk teman-teman dapat mendownload format koreal itu disini format photoshop itu disini ini untuk desain 1x3 meter lalu ada desain 1x4 meter seperti ini desainnya 1x4 meter format koreal downloadnya disini format photoshop downloadnya disini nah untuk passwordnya untuk passwordnya teman-teman silahkan cek di kolom komentar di bawah lalu saya bagikan juga desain baleho dan backdrop maulid nabi salallahu alaihi salam untuk ukuran baleho 2x3 meter disini saya desain menggunakan skala 20x30 cm saat cetak ukurannya dirubah menjadi 2x3 meter link download korealnya disini silahkan cek kolom komentar di bagian bawah lalu format photoshop untuk baleho disini link downloadnya nah berikutnya saya bagikan juga backdrop seperti ini contohnya teman-teman tinggal mengganti nama masjid nama penceramah tanggal dan waktunya sangat mudah sekali untuk menggantinya link download korealnya disini lalu link download photoshop disini untuk ukuran backdrop saya buat skala seperti ini 20x45 cm lalu saat cetak ukurannya 2x4,5 meter seperti ini saat editnya sangat mudah sekali baik koreal dan photoshop nah jika di tampilan awal tidak tampil seperti ini di blog saya teman-teman bisa klik di pencarian disini ketikan saja melalui nabi 1445 enter akan tampil postingan seperti ini ini sangat mudah sekali untuk proses mendownloadnya nah untuk editnya saya menggunakan koreal minimal dan untuk photoshop saya menggunakan photoshop cs6 dan di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara mengeditnya secara singkat baik itu koreal dan photoshop nah sebelum kita mulai bagaimana cara mengedit ulangnya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka baik teman-teman kita buka koreal terlebih dahulu saya buka koreal nah teman-teman akan mendapatkan desain master koreal seperti ini teman-teman tinggal edit saja warnanya tinggal di edit saja untuk warna disini teman-teman bisa aktifkan textnya teman-teman bisa kesini interactive fill nah ini warna-warna yang bisa teman-teman rubah misalkan di sebelah sini kita ganti jadi putih misalkan seperti ini maka hasilnya seperti ini ada putihnya disini mudah ya ini juga cara menggantinya sama lalu teman-teman tinggal mengganti temanya tema maulid nabi disini saya menggunakan tema seperti ini mari teladani ahlak dan perjuangan rasulullah sallallahu alaihi salam lalu teman-teman mengganti penceramahnya ini contoh saja teman-teman mengganti foto penceramah dan mengganti teks nama penceramahnya tinggal klik teksnya kalau teman-teman bisa aktifkan text tool ini tinggal diganti saja ganti saja oke ya seperti itu ini ukuran skalanya saya buat ukuran skala 30 x 10 cm untuk sepanduk ini ada lagi sepanduk yang ukuran 1 x 4 meter seperti ini nah teman-teman tinggal menambahkan ini bisa digunakan pemerintahan ya tinggal mengganti wali kota disini atau wakil wali kota atau gubernur disini atau wakil gubernur disini atau camat atau lurah tinggal diganti-ganti saja untuk tanggal tinggal teman-teman tambahkan saja pelaksanaannya ini secara umum saja saya buat seperti ini ukuran skalanya 10 x 40 cm nanti saya ada cetak 1 x 4 meter lalu ada baleho nah baleho seperti ini ini contoh saja teman-teman untuk penggunaan gambar dan nama penceramannya teman-teman tinggal ganti saja penceramannya disini jangan lupa menambahkan foto disini formatnya adalah png atau tanpa background disini nama penceramah atau nama ustadznya tinggal teman-teman ganti disini teman-teman bisa mengedit di bagian bawah sini jika ada informasi penggalangan dana seperti ini tinggal teman-teman ganti saja saat mudah sekali hari hari tanggal tinggal teman-teman ganti lalu masjidnya disini teman-teman ganti saja lalu ada backdrop nah backdrop ini saat pelaksanaannya ini bisa digunakan ukuran skalanya 20 x 45 cm ini teman-teman nah saat dicetak 2 x 4,5 meter nah teman-teman tinggal menambahkan masjid disini misalkan jika punya punya gambar masjid sekali lagi formatnya adalah png nama masjidnya alamat masjidnya lalu disini nama penceramahnya maaf foto penceramahnya dan nama penceramahnya disini ini pelaksanaannya misalkan 30 September 2023 pukulnya pukul 12.30 berarti ini siang ya pelaksanaannya lalu teman-teman bisa mengganti ini warnanya disini interactive feel lagi nah teman-teman bisa atur warnanya disini misalkan ini diganti warna merah seperti ini sesuaikan saja untuk background teman-teman bisa atur lagi ini saya menggunakan ornament seperti ini tinggal disesuaikan saja untuk gambar masjid di bawah sini teman-teman bisa ganti warnanya ya teman-teman atur warnanya saya menggunakan warna hitam disini teman-teman atur nanti di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara simpan siap cetak nah ini cara edit ulang dengan menggunakan korel teman-teman tinggal teman-teman edit saja karena ini file master sangat mudah sekali di edit ulang lalu bagaimana dengan photoshop saya buka photoshop yang pertama sepanduk ini adalah sepanduk 1x4 meter disini sudah saya uraikan di layarnya yang mana-mana teman-teman bisa ganti ya misalkan ini nama kecamatan atau nama kelurahan ini mulit nabi teman-teman bisa ganti disini lalu Muhammad tulisan Muhammad teman-teman bisa ganti gue besar lebih lawal lalu ini menyalah dan ini bisa teman-teman ganti dengan tema yang lain nah teman-teman bisa menambahkan apa namanya foto disini kanan dan kiri formatnya sekali lagi adalah format png ini untuk sepanduk lalu sepanduk 1x3 meter nah ini teman-teman teman-teman bisa ganti nah untuk pewarnaan di photoshop itu sangat berbeda sekali dengan di corel misalkan ada warna berapa warna gitu ya misalkan kita ambil contoh ya tulisan Muhammad ini nah teman-teman bisa mengganti warnanya disini ini layar style teman-teman pilihnya adalah gradient overlay nah teman-teman bisa menggantinya disini yang sudah ada seperti ini teman-teman nah seperti ini bisa diganti seperti ini teman-teman bisa atur kemiringannya ini di oke dulu teman-teman bisa atur kemiringannya disini nah seperti ini seperti ini tinggal teman-teman atur saja mudah ya nah jika teman-teman ingin mengedit sesuai dengan keinginan teman-teman warnanya teman-teman bisa double klik disini nah double klik atau sekali klik ya teman-teman bisa atur pergeseran warnanya atau ini diganti warna putih juga apa disini masih seperti itu nah mudah ya oke nah disini sudah saya buatkan juga di layarnya file master ya teman-teman misalnya teman-teman ingin mengganti apa nih mengganti jam berarti disini nah cara aktifkan adalah ini horizontal tipe tool teman-teman bisa atur jamnya jam berapa misalkan jam 21 misalkan lalu tanggalnya juga teman-teman bisa ubah disini tanggal 26 teman-teman bisa ganti misalkan tanggal 29 misalkan untuk hari juga bisa diganti sesuaikan saja lalu yang lainnya tinggal menambahkan foto disini menambahkan nama penceramannya disini gimana mudah ya oke lalu ada lagi baliho baliho juga caranya sama sudah saya siapkan untuk teman-teman semua disini di layar ini teman-teman tinggal mengganti tanggalnya misalkan ini tanggal 1 disini tinggal teman-teman ganti misalkan 30 nah gitu sesuaikan saja lalu yang lainnya teman-teman atur saja disini di layar ini teman-teman bisa mengganti nama masjidnya disini alamat masjidnya disini lalu nama penceramahnya disini tinggal teman-teman atur saja mengganti ini ukurannya skalanya 20 x 30 cm nanti akan saya jelaskan bagaimana cara simpan siap cetaknya lalu disini ada backdrop nah backdrop caranya juga sama teman-teman tinggal pilih layarnya disini mana yang mau diganti teman-teman bisa atur saja misalkan menambahkan masjid disini teman-teman tinggal ambil gambar ambil gambar di photoshop itu ini file pledge ambil gambar ini maksudnya tidak membuka dokumen baru tapi akan menambahkan gambar di dokumen yang telah ada ini jadi seperti itu teman-teman bisa atur nah itu penjelasan singkat bagaimana cara edit ulang dengan menggunakan photoshop nah kita akan simpan teman-teman bagaimana cara menyimpan siap cetak dengan menggunakan corel dan photoshop contoh saya disini akan menyimpan sepanduk misalkan saya akan menyimpan sebuah sepanduk ini 1 x 3 meter pertama seleksi semua seperti ini lalu teman-teman bisa pilih menu file export pilih menu file export misalkan disini saya buat folder baru namanya cetak gitu ya oke buka saja foldernya disini saya beri nama sepanduk 1 x 3 meter gitu ya dicetak 1 lembar ma saya biasa buat nama file begini sebelum naik cetak maksudnya sepanduk ini dicetak 1 x 3 meter 1 lembar MA ini adalah mata ayam atau kode untuk pemberian lubang sepas tipenya saya pilih jpg jpg disini lalu saya pilih export saya pilih export nah disini disini color modenya saya pilih adalah CMYK CMYK lalu disini saya menggunakan resolusi yang kecil yang kecil saja misalkan saya menggunakan resolusi 100 nah disini karena unit sudah kita ubah menjadi cm kita buat ukuran sesungguhnya disini saya masukkan 300 tingginya menyesuaikan seperti ini karena desain kita sudah sekala makanya tingginya akan menyesuaikan ditunggu sebentar nah seperti ini teman-teman ini hasilnya ukuran sesungguhnya ini ukuran sesungguhnya 1 x 3 meter aman tidak pecah aman sekali aman sekali untuk dicetak keukuran sesungguhnya aman aman ya oke lalu teman-teman pilih ini oke oke nah kita akan lihat hasil cetaknya nah disini ini hasil cetaknya teman-teman hasil simpan siap cetak maksudnya ini sepanuh 1 x 3 meter ukuran file-nya 6,21 mega ukuran file-nya ini dengan menggunakan Corel cara simpannya selanjutnya kita akan simpan siap cetak dengan menggunakan photoshop saya buka photoshop disini saya ambil contoh simpan Baleho ini ya teman-teman ya sebelum kita simpan kita ambil dulu gambar kita akan tambahkan gambar disini gambar ustadnya ya cara ambil gambar pilih menu file flash ambil gambar ustad lalu flash posisikan sebelum kita posisikan kita kecilkan dulu kita posisikan disini kita enter atau centang kita posisikan ustadnya di bagian bawah gambarnya disini saja sudah kita posisikan dengan benar fotonya lalu kita pilih menu image kita besarkan desain kita ke ukuran sungguhnya image size disini saya pilih unitnya menjadi cm lalu disini saya masukkan oh sebelumnya kita ubah dulu resolusinya menjadi 100 saja 300 itu lalu besar lalu kini saya atur lebarnya 200 yaitu 200 cm berarti 2 meter tingginya menyesuaikan lalu kita ok maka gambar akan dibesarkan ke ukuran sesungguhnya oke seperti ini kalau sesungguhnya aman gambar tidak ada masalah dan desain yang lain juga aman tidak ada yang pecah sudah seperti ini lalu kita simpan file shape as pilih folder yang kita buat sudah cetak disini saya pilih shape as nya jpg ini saya ambil saja saya ganti disini namanya backdrop lalu disini saya masukkan ukuran sungguhnya 2 x 3 meter di cetak satu lembar MA atau di lubang lalu kita pilih ok maka akan disimpan nah disini kita menentukan kualitas gambarnya jika kita pilih 10 disini maka ukuran file nya adalah 9,4 mega ini saya naikkan saja 11 kita akan naikkan sedikit kualitasnya berapakah ukuran file nya 12,7 mega cukup kalau kita ok ok kita lihat hasil cetak nah ini hasil cetak hasil simpan ok selanjutnya kita akan lihat hasil nah ini ini hasilnya teman-teman ini dengan menggunakan Corel ini dengan menggunakan Photoshop kita buka ya nah ini hasilnya ini file siap cetak teman-teman siap cetak ini tadi menyimpannya dengan menggunakan Photoshop lalu ini menyimpannya dengan menggunakan Corel ini juga file siap cetak jadi seperti itu cara simpan dengan menggunakan Corel dan Photoshop nah itulah teman-teman desain Baleho Bedrop dan Spanduk Maulid Nabi 1445 Hijriah semoga desain yang kami bagikan format Corel dan Photoshop ini bermantaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih